Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang membahas perumusan mekanika kuantum dalam ruang Hilbert. Pertama-tama kita coba melihat perbedaan antara deskripsi klasik dan kuantum. Atas dasar pengertian operasional, keadaan atau sifat tertentu dari suatu sistem fisis dilukiskan oleh besaran-besaran fisis yang dapat diamati atau diukur secara langsung ataupun besaran yang dapat diturunkan dari hasil pengukuran langsung tersebut. Edan gerak suatu partikel misalnya dilukiskan oleh perubahan kedudukannya terhadap waktu atau Xt atau turunan dari Xt yaitu kecepatan PT dan percepatan AT atau momentum PT dan energi mekaniknya ET. Keadaan setimbang suatu sistem termodinamis ditentukan oleh parameter-parameter tekanan P, volume V, temperatur T, energi I, dan entropi S. Sedangkan sifat termal suatu sistem dilukiskan antara lain oleh kapasitas panas Cv dan Cp. Besaran-besaran tersebut disebut sebagai besaran observable atau yang teramati atau yang dapat diamati, yang dapat diobservasi. Dalam perumusan fisika klasik fisika klasik semua observable bersifat intrinsik yaitu melekat sepenuhnya pada sistem yang bersangkutan Sehingga pengukuran secara pasti dan teliti selalu dapat pada prinsipnya dilakukan dengan cara yang tepat untuk masing-masing observable tersebut Sehingga hasil pengukuran merupakan pernyataan atau ungkapan kuantitatif yang sejati bagi keadaan sistem yang bersangkutan Cara pengukuran yang pasti dan teliti itu tidak mengganggu keadaan atau sifat sistem dalam proses pengukurannya Dalam pendekatan kuantum keadaan suatu sistem dan observable dari hasil pengukuran pada sistem tersebut tidak selalu identik meskipun selalu berkaitan Menurut perumusan kuantum keadaan suatu sistem kuantum dilukiskan oleh suatu fungsi probabilitas psi Sedangkan operasi suatu pengukuran dinyatakan oleh suatu operator matematis tertentu Ki Operator observable yang terpisah dari keadaan sistem Operator ki ini terpisah dari keadaan sistem tidak lagi melekat seperti pada definisi klasik Observable yang diperoleh sebagai hasil pengukuran pada sistem tertentu tidak ditentukan oleh psi saja tapi bergantung pada hasil operasi ki pada psi Jadi observable yang kita peroleh tidak hanya ditentukan oleh psi saja tapi tergantung pada hasil operasi ki pada psi Menurut perumusan kuantum pengukuran yang dinyatakan oleh operasi tersebut tidak selalu menghasilkan observable yang pasti sekalipun dengan cara atau peralatan yang sempurna Pada umumnya operasi pengukuran pada suatu sistem akan menimbulkan keadaan yang tidak dapat dikendalikan atau diramalkan dengan tepat Jadi ketika kita mengukur sistem esensinya kita mengganggu sistem tersebut ini yang terjadi pada konsep kuantum Dengan kata lain hasil pengukuran itu bersifat probabilistik karena itu hasil suatu pengukuran pada umumnya merupakan harga rata-rata Sebagai akibatnya pengertian spesifikasi keadaan suatu sistem berdasarkan nilai observable yang pasti tidak dapat dipertahankan sepenuhnya seperti dalam perumusan klasik Ketidakpastian atau sifat probabilitas ini hendaknya tidak dipandang sebagai suatu kelemahan dalam teori kuantum Sebaliknya ini merupakan suatu ciri fleksibilitas yang memungkinkan pengembangan pengertian serta pendekatan baru yang mendasar sifatnya Dengan ini mekanika kuantum telah berhasil menjangkau dunia mikroskopik yang tidak tersentuh oleh teori fisika klasik Gagasan operasional tentang deskripsi kuantum seperti diurahkan di atas memerlukan perumusan yang cermat dan mendasar tentang sifat-sifat fungsi keadaan si operator key serta kaitannya dengan hasil pengamatan Perumusan ini dikembangkan dalam kerangka ruang Hilbert yang merupakan perluasan ruang faktor linear dalam fisika klasik Kita akan membahas uraian singkat mengenai perumusan tersebut Ruang Hilbert untuk fungsi gelombang Secara garis besar Ruang Hilbert adalah suatu ruang faktor linear dengan dimensi tahingga yang memiliki produk skalar dan bersifat lengkap Jadi, ruang Hilbert itu sebenarnya adalah suatu ruang faktor linear dengan dimensi tahingga yang memiliki produk skalar dan bersifat lengkap Untuk penjelasan selanjutnya, masing-masing unsur pengertian di atas akan dijelaskan tanpa bukti sebagai berikut A. Ruang faktor linear pada medan skalar Pengertian ini dapat dijelaskan melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut Andaikan faktor U, V, dan W termasuk dalam ruang faktor H U, V, W elemen dari H Maka, 1 U tambah V itu adalah elemen dari H Arti bersifat closure atau sifat tertutup terhadap operasi penyumlahan Jadi, penyumlahan U dengan V itu masih anggota dari H Masih elemen dari H Kemudian yang kedua U tambah V sama dengan V tambah U atau komutatif terhadap penyumlahan Yang ketiga U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W asosiatif terhadap penyumlahan Yang keempat, ada faktor 0 sehingga V tambah 0 sama dengan 0 tambah V sama dengan V Untuk setiap V Untuk setiap faktor V ada faktor inversinya yaitu min V sehingga V tambah min V sama dengan faktor 0 Nomor 6 Alpha dikali faktor V adalah elemen dari H Untuk setiap bilangan skalar Alpha Di sini dikatakan tertutup terhadap perkalian dengan bilangan skalar Alpha Alpha dikali U tambah V sama dengan Alpha U tambah Alpha V Linier Alpha tambah Beta dikali V sama dengan Alpha V tambah Beta V sifat distributif Alpha Beta dikali V sama dengan Alpha dikali Beta V sifat insusiatif kalian Ada skalar identitas I sehingga dipenuhi I V sama dengan V I sama dengan V untuk setiap V Kumpulan faktor En dikatakan bebas linear satu dari yang lainnya Jika persamaan C1 E1 tambah C2 E2 sampai Cn En sama dengan 0 hanya dapat dipenuhi oleh Cn sama dengan 0 untuk setiap N Jika sara-sara tersebut tidak dipenuhi maka faktor-faktor yang bersangkutan dikatakan bergantung linear Jika sara ini tidak terpenuhi maka faktor-faktor ini dikatakan bergantung linear Perangkat faktor En yang bebas linear dikatakan membentang ruang faktor linear yang bersangkutan jika setiap faktor yang lain dalam ruang itu dapat dinyatakan sebagai superposisi linear dari perangkat faktor tersebut berarti faktor V adalah penjumlahan atau sumasi Vn En dengan N dari 1 sampai N besar dengan N besar adalah total dari semua faktor bebas linernya dengan En adalah total dari semua faktor bebas linernya dengan kata lain di dalam ruang faktor tersebut tidak dapat dibentuk kumpulan faktor bebas linear yang lebih besar jumlahnya Perangkat faktor linear yang membentang suatu ruang faktor disebut basis ruang yang bersangkutan Basis dari suatu ruang faktor linear tidak bersifat unik dapat lebih dari satu namun semua basis tersebut mempunyai jumlah faktor yang sama Dimensi suatu ruang faktor linear ditentukan oleh jumlah faktor basisnya dan merupakan karakteristik pokok bagi ruang tersebut Setiap faktor dalam ruang faktor berdimensi N dapat nyatakan sebagai suatu besaran berkomponen N kata tepatnya N tabel V sama dengan V1 V2 V3 dan seterusnya sampai Vn seperti diungkapkan oleh persamaan 2A persamaan ini dan Vn disebut komponen atau koreksi dari faktor V terhadap basis yang bersangkutan representasi V terhadap basis yang lain akan berbentuk atau mempunyai komponen yang lain pula Produk skalar dari dua faktor Operasi produk skalar didefinisikan melalui sifat-sifat sebagai berikut Pertama produk skalar dari UV sama dengan konjugat dari produk skalar V U dan bersifat skalar bernilai skalar ini adalah kompleks konjugat dari UV yang kedua produk skalar dari U dengan vektor V tambah W sama dengan produk skalar UV tambah produk skalar UW yang ketiga produk skalar vektor U dengan A dikali vektor V dengan A bilangan skalar yang bersifat kompleks maka produk skalar dari U dengan AV sama dengan A kali produk skalar UV dan sebaliknya produk skalar dari AU dengan V sama dengan A konjugat dikali produk skalar UV kelima U koma AV sebaliknya AU koma V sebaliknya A konjugat UV nomor empat produk skalar U U besar sama dengan 0 dan yang kelima produk skalar U U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan vektur 0 bersahakan divisi di atas dapat ditentukan pengertian panjang atau norma dari suatu vektur V menurut ungkapan nom dari V semenin akar dari produk skalar V selanjutnya dapat ditunjukkan berlakunya ketidaksamaan squares nom dari produk skalar UV kecil sama dari nom U dikali nom V dan ketidaksamaan segitiga nom dari U tambah V kecil sama dari nom U tambah nom V perlu ditekankan bahwa untuk suatu ruang vektolinier dapat didefinisikan norma yang positif definit dan memenuhi kedua ketidaksamaan tanpa pengertian produk skalar sepenuhnya ruang vektolinier ini disebut sebagai ruang metrik ini sebagai ilustrasi ruang metrik kita punya segitiga A B C maka penjumulan A dengan B selalu lebih besar sama dengan C sebuah ruang metrik adalah sebuah impunan X bersama dengan fungsi D yang disebut sebagai metrik atau fungsi jarak yang menandakan bahwa bilangan real DXY untuk setiap pasangan XY elemen X memenuhi sifat-sifat sama DXY besar sama dari 0 dan DXY akan sama dengan 0 jika X sama dengan Y yang kedua DXY sama dengan DYX yang ketiga DXY tambah DYX besar sama dari DXZ nah ini ilustrasinya seperti ini jadi ini A bisa kita angkatkan sebagai DXY dan B sebagai DYZ semantara C adalah DXZ nah sifat terakhir ini sebagai ketidaksamaan segitiga sifat ini menggambarkan bahwa jumlah dari dua sisi segitiga minimal sama dengan sisi yang ketiga sifat ini mengatakan bahwa jumlah dari dua sisi segitiga minimal sama dengan panjang sisi yang ketiga dalam ruang vektor linear yang dilengkapi dengan definisi produk skalar basis ruang dapat dibuat ortonormal menurut syarat produk skalar basis EM dengan EN sama dengan delta MN sini delta Kronecker MN dengan demikian representasi vektor V terhadap basis ini diungkapkan oleh persamaan serupa dengan persamaan 2A vektor V sama dengan penyumlah dari VN EN dengan N sama dengan 1 sampai N besar yang menggambarkan besar basisnya atau jumlah basisnya dengan keefisien suproposisi VN sama dengan produk skalar dari EN V dengan demikian produk skalar 2 vektor V dan U dalam ruang berdimensi N diungkapkan oleh rumus produk skalar UV sama dengan sumasi dari UN VN dan panjang vektor V diungkapkan oleh norm V sama dengan akar dari sumasi VN kuadrat berdasarkan prosedur konstruksi Kram Smith dari setiap rangka vektor bebas linear dapat dibentuk basis yang bersifat ortonormal yang C sifat kelengkapan atau completeness ruang Hilbert berbeda dengan ruang vektor berdimensi terbatas dalam ruang vektor berdimensi tahinga setiap vektor V harus memenuhi ketentuan tambahan yang berupa syarat konvergensi atau terbatasnya harga norma vektor tersebut yaitu norm V kuadrat sama dengan sumasi V kuadrat itu kecil dari tahinga subuh dengan itu untuk menjamin kehadiran basis di dalam ruang tersebut ruang vektor persangkutan perlu dilengkapi dengan syarat kelengkapan yang dapat dikembangkan pengertiannya melalui langkah-langkah sebagai berikut pertama barisan kausi V I dalam suatu ruang metrik adalah barisan yang memenuhi syarat bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon dapat ditentukan bilangan bulat N epsilon sebagai berikut memkuadrat VI kurang VJ sama dengan sumasi N sama dengan 1 sampai hingga VNI kurang VNJ kuadrat kecil dari epsilon asalkan I I G yang kedua barisan kausi tersebut dikatakan memiliki limit V jika memenuhi syarat limit I hingga VI kurang V sama dengan 0 yang ketiga setiap barisan yang memiliki limit adalah barisan kausi tetapi tidak dimikian sebaliknya yang 4 suatu ruang metri dikatakan lengkap jika setiap barisan kausi di dalamnya memiliki limit di dalamnya pula yang kelima untuk ruang metri yang lengkap selalu ada perangkat vektor autonormal E I yang tak hingga jumlahnya sehingga untuk setiap vektor di dalam ruang itu dapat dituliskan ungkapan superposisi linear serupa dengan perangkat 5 yaitu seperti ini dengan produk skalar n en aksen sama dengan delta n n aksen dan vn sama dengan en dengan vn salah satu contoh dari ruang Hilbert adalah ruang barisan taingga yang terdiri dari bilangan kompleks ruang Hilbert dalam mekanika kuantum ruang ini terdiri dari vektor vektor berupa fungsi-fungsi square degrebel atau SI yang memiliki syarat integral harga mutla kuadrat dari Cx dx kecil dari tehingga integral ini meliputi seluruh ruang yang ditinjau dapat tunjukkan bahwa sifat klosur dimiliki oleh fungsi-fungsi tersebut jadi integral harga mutla kuadrat alpha Cx dx kecil dari tehingga dan integral harga mutla kuadrat Px tambah Cx dx kecil tehingga apabila integral harga mutla kuadrat Px dx kecil tehingga dan integral harga mutla kuadrat Cx dx kecil tehingga produk skalar dalam hal ini dinyatakan oleh produk skalar Pc sama dengan integral P konjugat x Cx dx khususnya norma fungsi Cx yaitu n ditentukan menurut persamaan n kuadrat sama dengan produk skalar dari C sama dengan integral C kecil x Cx dx sama dengan integral harga mutla kuadrat Cx dx dapat tunjukkan bahwa syarat yang tercantum dalam sub pasal B dipenuhi oleh Cx tersebut silahkan jadi bahan latihan selanjutnya bahwa ruang Hilbert tentu harus bersifat lengkap hal ini berarti bahwa setiap barisan kausi dalam ruang Hilbert yaitu C1x C2x dan seterusnya dari fungsi square integral Cx itu bersifat convergen secara rata atau convergen by min kepada satu fungsi SI pula dalam bahasa matematik sifat convergen rata-rata ini diungkapkan oleh limit nt sehingga integral x1x2 harga mutlak kuadrat dari Cnx dikurang Cx dx sama dengan 0 ini adalah sifat convergensi rata-ratanya walaupun convergen ini pada masing-masing titik x diantara x1 dan x2 belum tentu terpenuhi jadi masing-masing titik belum tentu convergen tapi secara-rata sifat convergensinya terpenuhi ini analog dengan bahasan kita tentang sifat kelengkapan ruang Hilbert itu limit it hingga vi dikurang v sama dengan 0 dari sini kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang eksistensi fungsi basis Cnx yang bersifat ortonormal yaitu produk skalar cm cn sama dengan integral cm kejugat x cnxdx sama dengan delta kronecker mn bila setiap fungsi si dapat dinyatakan sebagai superposisi linear dari barisan kausinya yaitu cx sama dengan sumasi n sama dengan 1 sampai tehingga cn cnx dengan pengertian bahwa limit n tehingga integral harga mutlak kuadrat dari cnx dikurang sumasi n sama dengan 1 sampai tehingga cn cnx dx sama dengan 0 dan cn sama dengan integral cn konjugat cx dx sama dengan cn c perhatikan analoginya dengan bahasan kita tentang sifat kelengkapan orang hilbar dimana c sama dengan cn sama dengan vn dan cn sama dengan en dengan v atau vector v sama dengan ini sumasi n sama dengan 1 sampai 3 vn en 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 aksen sama delta koneker en en aksen dengan vn itu adalah produk skalar en v sama dengan ini operator linear dalam ruang hilbar operator linear transformasi atau pemetaan linear antara vector vector atau fungsi square integrable dalam ruang hilbar dapat digambarkan sebagai operasi linear pada fungsi yang bersangkutan secara simbolis dinyatakan sebagai berikut c berubah menjadi c aksen sama dengan a c dengan a adalah operator yang transformasikan c menjadi c aksen jadi dengan a adalah sebagai lambang operator linear yang bekerja pada c sebagai operan operator operator linear tersebut a dan b misalnya memenuhi ketentuan sebagai berikut 1 a c tambah p sama dengan a c tambah ap 2 a kali c sama dengan c kali a dengan c skalar atau non-operan 3 a tambah b c sama dengan a c tambah b c dan 4 perkalian dua operator ab c sama dengan a kali b c operator identitas i adalah operator yang memenuhi hubungan ia sama dengan ai sama dengan a untuk setiap operator linear a atau i c sama dengan c untuk setiap c diantara contoh operator yang sudah dikenal dalam fisika kuantum adalah 1 operator referensial moment linear sama dengan min ih ddx yang bekerja pada fungsi gelombang c x 2 operator matriks matriks pauli sigma i yang bekerja pada faktor-faktor dalam ruang dua dimensi pada umumnya dengan basis dapat ditentukan dari presentasi suatu operator A melalui elemen-elemen menurut rumus amn sama dengan produk skalar cm acn komutator dari operator komutator dari dua operator A B didefinisikan menurut rumus komutator A B sama dengan AB dikurang BA dua operator yang komutatif memenuhi persamaan komutator A B sama dengan 0 jelas bahwa komutator A I sama dengan 0 dan komutator A A juga sama dengan 0 dengan masukkan nilai ini semua jadi kalau A I berarti AI kurang IA itu akan sama dengan 0 atau komutator komutator A A berarti AA kurang AA itu juga akan masukkan sama dengan 0 komutator A I sama dengan AI kurang IA AI sama dengan A IA juga sama dengan A maka selain sama dengan 0 apalagi ini komutator A A sama dengan 0 kenapa karena AA kurang AA dapat ditunjukkan secara umum untuk operator ABC bahwa komutator A B tambah C sama dengan komutator A B tambah komutator A C dan komutator A B kali C sama dengan komutator A B kali C tambah B kali komutator A komutator A ini bukti bisa disini saya cek A B tambah C sama dengan A kali B tambah C dikurang B tambah C kali A sama dengan masukkan AB ini AC ini BA dikurang BC CA sesuatu ini kembali pindahkan AB ke sini jadi AB dikurang BA tambah AC dikurang CA hasilnya adalah komutator A B dan komutator A C itu juga komutator A BC sama dengan ABC dikali sama dengan ABC dikurang BCA sama dengan ABC dikurang BAC tambah BAC kurang BCA jadi ini dimasukkan nitriknya kita masukkan min BAC tambah BAC jadi ABC dikurang BAC tambah lagi BAC dan tidak mengubah nilai baru dikurang BCA nah yang ini sama dengan AB dikurang BA kali C ini AB dikurang BA kali C yang ini B nya dikeluarkan B kali AC dikurang CA nah yang ini tentu A B dan yang ini adalah B kali A C inversi suatu operator inversi suatu operator adalah operator A-1 yang memiliki persamaan A-1 sama dengan A-1 A sama dengan I syarat eksistensi A-1 adalah bahwa A-C berharga tunggal dan A-C tidak sama dengan 0 untuk setiap C yang tidak sama dengan 0 jika operator A memiliki operator inversinya maka berlakunya persamaan C sama dengan A-B dengan sendirinya berarti berlaku persamaan B sama dengan A-1 C dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa operasi inversi bagi produk operator memiliki hubungan A B-1 sama dengan B-1 A-1 buktinya AB dikali B-1 A-1 sama dengan AB B-1 kali A-1 ini A yang B-1 sama dengan I ini A-1 berarti A A-1 karena AI sama dengan A kali A-1 A-1 sama dengan I jadi AB dikali B-1 A-1 sama dengan I sesuai dengan persamaan 14 harusnya berlaku AB dikali AB-1 juga sama dengan I persamaan 14 sini AB dikali AB A-1 juga sama dengan I dan demikian AB min 1 yang ini sama dengan ini B min 1 A min 1 untuk operator matrix A existensi A-1 berarti determinan A tidak sama dengan 0 dan sebaliknya operasi konjugasi adjoint atau hermitian operator adeger disebut konjugasi hermitian atau kh dari A jika dipenuhi hubungan berikut ini produk skalar A P C sama dengan produk skalar P A deger C untuk setiap C dan P di dalam ruang vektor yang bersangkutan nah dalam integral itu nyatakan dengan ini integral konjugat A P C DX sama dengan integral konjugat P A deger C DX dalam representasi matrik antara elemen matriks A dan elemen matriks konjugasi hermitian nya A deger berlaku hubungan berikut ini ini silahkan anda buktikan melalui buku matematik yaitu A deger IJ sama dengan A konjugat JI jadi operasi hermitian untuk representasi matriks adalah kombinasi operasi transpos dan operasi konjugasi kompleks ini transpos nya dari sini menjadi ini dari IJ menjadi JI kemudian ini konjugasi kompleks nya selanjutnya dapat dipahami bahwa atas definisi di atas berlaku pula persamaan produk skalar adeger pi psi sama dengan produk skalar pi adeger deger psi mengingat persamaan produk skalar adeger pi psi sama dengan produk skalar pi adeger deger psi dan produk skalar api psi sama dengan produk skalar pi adeger psi maka sesuai dengan salah satu aturan produk skalar yang dinyatakan oleh persamaan produk skalar uv sama dengan konjugat produk skalar v u akan kita peroleh hubungan produk skalar adeger pi psi sama dengan produk skalar pi adeger psi konjugat sama dengan ini ya perhatikan ya polanya sama dengan ini itu sama dengan produk skalar konjugat a psi pi sesuai dengan ini jadi yang ini sama dengan ini ini sama dengan ini dan karena produk skalar ini mengikuti pola ini itu akan berarti sama dengan yang ini sama dengan produk skalar pi a psi sama dengan ini mengikuti pola ini produk skalar a psi pi konjugat sama dengan produk skalar pi a psi konjugat mengikuti pola ini maka dengan demikian kita dapatkan yang ini sama dengan ini padahal yang ini sama dengan ini hasilnya ini jadi kita perhatikan dari hasil ini makanya sama dengan ini kita lihat bentuknya lihat polanya kita perhatikan bahwa yang ini a degert degert sama dengan dengan a nah dengan demikian a degert degert sama dengan a nah dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa perkalian operator a b degert sama dengan operator b degert dikali operator a degert perluasan dibelanja akan menghasilkan e a semuanya degert sama dengan e a saja yang degert transformasi uniter dan operator uniter operator linear u dikatakan bersifat uniter jika u memenuhi syarat u degert sama dengan u min 1 sebagai akibatnya untuk operator yang berlaku hubungan u degert u sama dengan u u degert sama dengan i karena u degert sama dengan u min 1 jadi u min 1 u sama dengan u u min 1 jadi hubungan ini sama dengan i sama dengan hubungan u min 1 u karena u degert sama dengan u min 1 sebagai syarat untuk operator uniter u transformasi uniter untuk suatu operator pi dinyatakan oleh hubungan pi akan berubah jadi pi aksen ketika operator uniter u dikerjakan pada pi sehingga pi aksen itu sama dengan up ternyata sebagai akibat transformasi uniter produk skalar dan vektor skalar tidak berubah nilainya atau persifat invarian sebagaimana ditunjukkan berikut ini produk skalar psi aksen pi aksen sama dengan produk skalar u psi up dengan pi aksen adalah up dan pisi aksen adalah up psi jadi mengikuti pola ini maka produk skalar yang ini pindah ke sini menjadi u ini udger sehingga produk skalar ini dapat ditulis kena bentuk skalar ini yaitu produk skalar psi udger up up nah ini sama dengan ini sama dengan ini tepatnya adalah kita peroleh produk skalar psi p jadi dengan operasi uniter produk skalar psi aksen pi aksen sama dengan produk skalar psi B artinya produk skalar kita tidak berubah melalui operasi uniter penilainya yang varian kita juga dapat melihat transformasi uniter dari satu operator sembarang misalnya operator A yang transformasinya berubah menjadi A aksen dalam bentuk transformasi aktif sebagai berikut bahwa transformasi uniter A menjadi A aksen itu berarti kita mengubah pi menjadi pi aksen sama dengan U pi psi menjadi psi aksen sama dengan U psi maka produk skalar pi aksen A aksen psi aksen sama dengan produk skalar U pi aksen u psi sama dengan produk skalar pi u degre aksen u psi jadi u ini pindah jadi u degre sama dengan produk skalar pi u degre berubah jadi u min 1 jadi produk skalar pi u min 1 yaitu A aksen u psi dan bahwa produk skalar harus invarian itu berarti produk skalar pi aksen A aksen psi aksen sama dengan produk skalar pi A psi nah dengan demikian kita dapatkan bahwa A kita sama dengan ini ya kan ini sama dengan ini berarti ini semua sama dengan ini artinya dilihat polanya berarti A sama dengan U min 1 A aksen U jadi A sama dengan U min 1 A aksen U atau A aksen sama dengan U A U min 1 ini sifat transformasi uniter dari operator A operator Hermitian operator H dikatakan bersifat Hermitian jika berlaku H degger sama dengan H itu berarti H degger IG sama dengan H JI juga sama dengan H IG karena H degger sama dengan H maka H degger IG sama dengan H IG akibat sifat ini dapat disimpulkan bahwa produk skalar HPC sama dengan produk skalar PHC secara khusus produk skalar HPP sama dengan produk skalar PHB dan sama juga dengan kejugat produk skalar HPP artinya HPP adalah bilangan real sifat Hermitian tersebut adalah alasan mengapa operator observable harus bersifat Hermitian sifat bahwa operator ini akan menghasilkan produk skalar yang bilangan real setiap operator A yang bersifat kunjungan Hermitian atau KH memenuhi syarat Hermitian dalam bentuk perkalian operator sebagai berikut A A degger degger sama dengan A A degger karena ini semua ini sama dengan ini ya kan sama dengan A dan AH A degger degger sama dengan AH A degger bila H operator Hermitian tiga perkalian dua operator Hermitian A dan B hanya akan bersifat Hermitian jika BA maupun B bersifat Hermitian yang keempat jika H adalah operator Hermitian maka I IH itu sama dengan U atau operator uniter yang ingat bahwa kalau E IH sama dengan U maka I min IH sama dengan U min satu K IH dikali E min IH itu berarti U kali U min satu sama dengan identitas contoh operator Hermitian adalah operator momentum linear PX sama dengan min IH coret DDX PX Terima kasih.